Pada malam hari ini, saya menurutkan beberapa informasi yang sudah terkembar di barang media. Dari hasil komunikasi saya dengan Timsus, Timsus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyakit masalah kejadian di Indonesia. Jadi Timsus ini kerjanya adalah pro-Visitian. Tapi, sesuai dengan arah Pak Kapuri, selain Timsus, ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kapuri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu, adalah sidang kodetik karena ketidak profesionalnya di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, saya baca kanda, dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, One Strixus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan kirjen KPS yang hidupkan melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan pindah pidana yang meninggalnya di gadir C. Yang di rumah dinas Kadipropan Poli. Dari hasil pemeriksaan, Pasir Khusus atau IRSU kekal khusus terkait penyakit masalah presbapak tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa IRSUS yang diruga melakukan pelanggaran yang terkait penyakit masalah ketidak profesional di dalam olah TKP. Oleh karena, pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di korbium operi. Ini masih berproses sekarang. Sekali ini masih berproses. Paling minta untuk berkankan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau IRSUS fokusnya menyakit masalah pelanggaran kodetik. Kalau IRSUS kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik, ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada setelahnya update yang terbaru, baik dari inspektrat khusus maupun IRSUS, nanti akan bisa mengalami bahwa ini. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait pas ini akan dibuka secara terang beneran dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara jundis, harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat dipersejangan. Jadi itu yang saya sampaikan, kepada rekankan pada malam ini. Pemeriksaan atau dalam konteks? Dalam konteks pemeriksaan? Bapak, belum tersangka? Bapak, belum tersangka? Kalau tersangka itu, siapa yang menersangka? Yang penyakitkan kan dari TimSUS, ini kan IRSUS, makanya jangan terlalu salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan? Ya, betul. Jadi tidak benar apa itu. Inspekt khusus itu meriksa pelanggaran kodetik-kodetik yang dilakukan oleh 20 orang, 20 orang yang menyebutkan oleh Bapak Kapun. Berarti Pak Sambal ketempatan dalam 4 ring diamanikan, Pak? Ya, sorry tadi ya. Pak, kenapa di Maka beri mobil, Pak? Ya, saya lagi bawa proses ini agar sebetul-sebetul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini soal dengan perintah Bapak Kapuris. Kita lagi fokus ke TimSUS-nya. Ya, karena TimSUS ini prosisi ya. Apa yang dilakukan, semuanya memiliki pertanggung jawaban keadilan. Ya, jadi saya harus saya ceritakan. Berapa hari, Pak? Ya. Nanti akan kita santikan kembali. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota BRIMOP yang datang ke Baris Trimari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi gue ajarkan oleh Pak Dirkidon, ya. Dari Dirkidon, ya. Dari Pak Dirkidon, menginformasikan dan melaksanakan penebalan pengaman ini. Pak, kesalahan prosesnya itu apa sih, Pak? Tidak berarti, Pak. Nanti kan disebutkan. Dalam pelaksanaan ulang TKP, Kudus Pak Kapur sampaikan, terjadi misalnya pengambilan CCTV, dan lain sebagainya. Ini nanti, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburuk-buruk. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus saya semuanya. Kalau saya semuanya, baru bisa dijelakkan secara komprensi. Ingat, kumpulan saya ilmu yang memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Maksudnya di jurni rudis, juga konsekuensi keilmuan. Oke, rekan-rekan. Oke, itu dulu. Masih sampaikan. Dalam konteks di penangani TKP, Pak Sambu itu memang sebuah dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan harus dilengkap. Ini baru-baru hari ini aja dulu. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Sesuai dengan kejadian. ya, 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 pada malam hari ini selamat menikmati.